Intro Alhamdulillah oleh semangat ini kita semua bisa berkumpul bersama dalam perjanjian monitoring dan evaluasi penyaluran bentuk sosial penerima manfaat warga desa Nanggala Mekar dan desa Mekar Galih Jangan Penci Ranjang mendapatkan pengarahan mengenai pemanfaatan bantuan sosial program keluarga harapan dan bantuan sosial non-tunai dari Praktu Bupati Cianjur Haji Hermansuerman pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 Bantuan Anul dikunci Rangkata Lentang keadaan tepat sesara Bupati pilih bantuan Kamegurantan Sama Waya Guna Kamegurantan Sama Waya Guna Kamegurantan Sama Waya Guna Kamegurantan Sama Waya Guna Kunjungan kerja, PLT Bupati melakukan monitoring dan evaluasi penyeluruhan bansos PKH dan bansos pangan kepada keluarga penerima manfaat. Di hadapan warga, Herman menjelaskan bantuan sosial merupakan program kemensos Republik Indonesia melalui Dinas Sosial Kabupaten Cianjur yang bekerjasama dengan Bank BRI. Herman menuturkan pula program bansos dapat digunakan warga penerima manfaat untuk mengambil bansos BPNT di elektronik warung atau e-warung. Herman mengatakan program ini bertujuan mengedukasi masyarakat agar melep keuangan dan sebagai penghubung antara pemerintah dengan rakyat agar dapat memanfaatkannya dan yang lebih penting agar bantuan sosial tersebut tepat sasaran. Terima kasih telah menonton!